Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Jangan kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau harus mati, bumi dan jua Demi rakyat, ku rela berperbaik Seberunya kalau lagi nyanyi lagu rakyat merdeka Apa lagi? Sambil digunyur air water ngamor Segera aku ceritakan pada teman-temanku Baik itu yang buruh ataupun yang bukan buruh Biar mereka itu Gak takut disemprot air water ngamor Apalagi itu ditembak dengan gas air matang Apalagi ibuku Kalau aku udah cerita tentang demo Dia tuh paling mau kesatu mendukungku Demo tentang hari tani Demo tentang buku Demo tentang apa lah itu katanya Udah diturusin aja kamu demo Gak apa-apa Emang harus begitu lah yang miskin Enggak Cuma sekarang ini anggih Bingung apa itu Katanya Udah Kamu itu kan demo Hapis tiap hari Demo buku Demo rakyat miskinota Demo tani Demo anti korupsi Demo apa itu penjagaan KPK Katanya Tapi apakah kamu akan demo Di hari ibu Kamu tahu kan kamu demo Tanggal 22 itu hari ibu Kamu juga harus demo Pusing Keinginan ibu yang macam-macam Tidak ada ustel Loh Tapi mah hari iya aku cuti Untuk jauh itu sih Iya Denang aja Belakangan manok orang ini Lagipula kan hari ini Aku udah berangkat dari kampung Besok pasti bersamu Oh iya Tadi tuh Si Susi sempat Nangis benteng sekali Aku juga gak tau Kenapa Padahal kan boboknya udah berganti Iya Ternyata nih Terbangun Karena suara telepon dari aku tadi Ternyata telepon ku tertinggal Di ranjanya Susi Yaudah aku pukus kerja aja lah Biar Susi aku ini Tapi ya emang Masih enggak buku Ternyata Susi tuh anak pertama ku Usianya baru dua bulan Dan ini hari pertama ku masih kerja Setelah cuti pelahirkan Yaudah Aku ngalak Aku ngalak Dua cuti Namanya juga pasangan buru ya Kalau gini Besok ibu perku aku datang dari kampung Buat caranya Susi Dulu sih Niatnya Waktu Menandung Disitu Nantikah kalau pelahirkan Ingin berhenti Nanti pekerja Tapi aku tahu sendiri Pakmu gak cukup Ya udah Akhirnya kerja lagi Susi itu sangat manis Bersisa apa disini Oh iya yang disana Benar Sangat manis Tapi kalau nangis suaranya itu Karena waktu Menggegak Bakman minum asingnya aja Itu sangat Segini aja Asing yang ikut sama ibunya Udah pun habis Semalam Masih itu gila Ya Kalau bisa Kita akan lumpur Lumayan Buat tambahin kebutuhan kita Pengen aku bantai Itu Pengen aku bantai Yang aku butuhkan saat ini adalah Aku ingin kamu berada di rumah Jagain anak kita Dan aku yang kerja Tapi belum sempat puan Belum berumah Ini juga perempuan ya Setengah hari itu ya Kalaupun besok ibu datang Dari kampung Paling apa besok Ada di rumah Pengen aku ngeraiin hari itu ya Tanya Aduh bentar lagi hari ini Kalau aku bikin-bikin sih Harus aku malu Istriku harus meraih diriku Untuk menjaga anak yang anakmu sendiri Kalau usah anak orang lain Makanya harus mempertimbangkan kepada istriku Bahwa suaminya ini mampu Berjakinan anak Tanpa harus menolong Biar dia nanti Biar dia nanti Biar dia nanti Hari ini aku merasa bukan guru Malaysia Padahal dalam pikiran dan dalam otakku Dan dalam dorongan yang sedihku Aku paling kaya dibilang guru paling sial Gimana coba? Satu sekejap, harus kontrak Hukum, ngumpuk Sering sakit-sakitan Dan jangan lupa lagi Baru satu minggu lalu Aku dibutuhkan sama pacarku Gampang kok Depan aku Gada juga barang-barang penggian aku Gak harus saja Foto-foto aku dengan mentonya Sudah gak ada lagi Aku dari pintunya Gak harus Gak harus banget Gak harus banget Gak harus banget Nah Di pabrik aku mendapat sebuah pengalaman baru Saat aku dan teman-temanku sedang berhenti-henti Tidak sengaja aku menolong Emi Emi ini seorang senior yang mempapri ibu Dia sudah menjadi pegawai tetap Tiba-tiba harus dipakpah ke klinik Disitu teman-temanku sedang berhenti-terima kasih izin untuk merisakan dunia Tapi teman-temanku sedang berhenti-terima kasih izin untuk merisakan dunia Tidak berhenti-terima kasih izin untuk merisakan dunia Aku langsung terbayar sama teman-temanku bunuh perempuan Terus tertayang lagi Kamar buang perempuan ini sendiri Disitu aku merasa kecil sekali Memayangkan cerita berpuluh hamil Dasar pabrik brengsek Berusaha gila Ternyata bukan aku saja yang dibawa paling menerita Ternyata bukan aku ini Belum kisah suara gelombang itu ini Belum kisah suara gelombang itu ini Bagus juga Lumayan Entar Kalau anak-anak kita diajarin Aku aja gantung aja Itu anak-anak disekitar kontrakan Ada aja maunya Kita diajarin ini Itu banyak sekali Yang penting Mereka senang Dan mau untuk belajar Ada satu nama Yang membuatku bersemangat Untuk dekat dengan anak-anak sekitar Bahwa kadang aku capek Setelah pulang dari kerja Nama itu adalah Mama Dia adalah guruku Saat aku kelas 1 SD dulu Sampai tua Dia masih semangat sekali untuk mengajar Tapi sayang Sekarang dia sudah meninggal Bila aku dekat dengan anak-anak Aku selalu dengar dengan Mama Marta Karena dengan kesabarannya Mama Marta Mengajari kami Pas 1 SD dulu Untuk belajar Mama Marta sering bercerita Ceritanya asyik sekali Dan Mama Marta juga sering berpesan Pesan Mama Marta adalah Kita harus menghargai Orang tua kita Masing-masing Terlebih Seorang ibu Dan Dengan cerita pula Mama Marta Mengajar kami Untuk mengenal Dan mencintai negeri ini Pernah Dulu dalam 1 minggu Mama Marta Tidak datang Untuk mengajar di kelas Dan Kelas kami pun Diganti oleh guru pengganti Aku dan teman-teman Bersepakat Untuk pergi ke rumah Mama Marta Setelah jam sekolah Anaknya sedang sakit Setelah kami tiba di rumah Mama Marta Dengan menjaga anaknya yang sedang sakit Mama Marta masih sempat untuk bercerita Ceritanya asik sekali Seru Penuh dengan pesan-pesan Pesan utamanya Yang aku ingat sampai sekarang Adalah betapa mulianya ibu kami Saat itu Begitu biasa saja Bila aku kenal saat Dewasa seperti ini Aku terharu Atas pesan-pesan itu Mama Marta Adalah guruku Yang luar biasa Karena harus menjaga Anaknya sedang sakit Dengan kewalahan Itu hebat kan Sekarang Gus Itu bukti Bahwa sistem di negeri ini Sudah tidak beres Untuk para ibu dan ibu guru Bayangkan Guruku itu Adalah pekerja perempuan Yang bertugas Mengasuh anak-anak Tapi ada gak Jaminan Hak Untuk anaknya sendiri Pantaskah kita bangga Pantaskah negeri Di bangga Karena anak sekolah Bisa lulus sekolah Dengan pengorbanan ibu guru Dan anak-anaknya Coba kalian bayangkan Guru perempuan Seperti istriku Yang terus-menerus Memikirkan anaknya Kadang lupa kebutuhannya Bisa kita abaikan Ketika dia diabaikan oleh Pengusaha dan penguasa Diabaikan lagi oleh orang terdekat Coba bayangkan Coba bayangkan Hari ibu Disusun oleh gerakan Perempuan masa lalu Bisa berkurang Bisa berkurang Bisa berkurang Maknanya Bagi kita Kita ada Kau bekerja Berani mendobrak Berani mendobrak Untuk Hati semua Bekerja Ibu kita Bekerja Tiap hari Bekerja Tapi Tidak dianggap Kerja Walaupun Ibu kita Tidak pernah Di rumah Bayangkan Guru yang Guru yang sedang Mengandung Dengan suka Cinta Dan cinta Pada anak Lalu Pabrik Merasa Terganggu Kemudian Kemudian siapa Jangan Buka Melihat Dan Mendengar Contoh nyata Di pabrik Almen Guru amin Dipaksa Sembunyi Saat Berdatang Aku Aku hormat Padahal Ibu Kau lebih Kuat Dari Apa yang Bikinkan Kau Bekerja Berkorban Lebih Darimu Kami Belajar Berjuang Burungan Ibu Adalah Keluarga Seperti Perjualan Dan Pengorbanan Ibu Tidak Masjid Suara Buruh Suara Buruh Marsinah FM Untuk demokrasi Dan kesejahteraan Terima